Intro Anggota Satlan Tas Polres Samosir, Bripka Arvan Saragi mengakhiri hidupnya dengan meminum racun cyanida usai menggelapkan uang pajak kendaraan sepeda motor. Namun hingga gini, keluarga masih belum percaya jika Bripka Arvan mengakhiri hidupnya karena masalah kasus penggelapan uang pajak. Bripka Arvan Saragi ditemukan tewas di Tebing Curam Dusun Simulop, Desa Siogung Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir oleh sesama rekan polisinya pada 6 Februari lalu. Menurut keterangan polisi terdekat jenasa mayat Bripka Arvan, ditemukan botol minuman bersoda yang diduga sudah dicampur dengan racun cyanida. 80 meter dari jasadnya ditemukan tas berwarna hitam merek Asus yang didalamnya ada 19 BPKB dan 25 STNK. Juga plastik tulisan Indomaret yang merisikan satu gulungan tali nilon berwarna biru. Ibunda Bripka Arvan, Beneria Purba, mengaku sempat bermimpi didatangi anaknya itu sambil menangis. Saat itu puterannya terlihat menangis dan meminta-minta tolong. Dalam mimpinya itu, Bripka Arvan mengatakan jika dirinya tidak mengakhiri hidup tapi dijebak oleh teman-temannya. Ia dipaksa meminum minuman yang ternyata air keras. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!